Berikutnya adalah video tutorial tentang bagaimana cara mengatur set print area atau mengatur halaman tertentu saja yang akan di print di lembar kerja Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama acara Spot OPS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang bagaimana cara mengatur set print area di lembar kerja Microsoft Excel. Nah, langsung saja disini saya sudah siapkan sebuah contoh yang adalah tampilan data lembar kerja Microsoft Excel dalam bentuk Pack Brick Print Preview. Seperti ini, Pack Brick Preview. Nah, ketika tampilan normal ini tidak muncul halaman tertentu, ketika kita pilih Pack Brick Preview ini akan muncul halaman tertentu saja. Nah, disini misalkan kita akan mengatur print area pada halaman kedua dan ketiga, berarti disini teman-teman pilih atau seleksi pada halaman atau Pack 2. Ini halaman 32 ke bawah sampai dengan disini. Selanjutnya, silakan pilih tab menu Pack Layout, pilih menu Print Area, pilih Set Print Area. Nah, disini nanti apabila dicetak akan mencetak dua halaman. Halaman ke satu adalah Pack 3, halaman kedua adalah Pack 4, sesuai dengan print area yang telah kita buat. Kemudian bagaimana apabila ingin mencetak halaman tertentu atau Pack 1 saja, disini misalkan Pack 3, kita harus menghapus untuk Set Print Area-nya. Caranya cukup mudah, teman-teman, di bagian tab menu Pack Layout, pilih di bagian Print Area, pilih Clear Print Area. Nah, ini nanti akan kembali seperti semula. Di sini kita seleksi misalkan halaman ketiga saja atau halaman keberapapun, pilih menu Set Print Area, pilih di bagian tab menu Pack Layout, Print Area, Set Print Area. Nah, ini hasilnya. Semoga video tutorial tentang cara Set Print Area ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.